Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kami ramadhan lala kali ini saya akan unboxing ya review untuk macam-macam pisau eger nah sebelum kita masuk ke videonya jangan lupa untuk subscribe comment and like jangan lupa dipancat tombol loncengnya ya saya tungguin 1 2 3 Oke jika sudah yuk kita buka satu persatu untuk macam-macam pisau eger nya ini mulai dari yang terkecil ya kita buka tenteng-tenteng untuk pisau eger ini yang model ini terbuat dari stainless steel ya guys ini seperti ini ada tempat buat narutis akunya jadi untuk bukanya gini ntar salah kok belit banget ya tapi biasanya gampang wah ini seperti ini jadi ya nanti takut tenak tangan nah seperti ini kalau yang ini harganya 125.000 ya nih ini nih Oke kita lanjut ke pisau yang kedua yang kedua lebih agak besar untuk harganya 129.000 saja untuk penampakannya seperti ini ntar ini susah ya bukanya ini nih nih seperti ini ini juga ada pengaitnya ya kalau untuk disaku nanti untuk masukin disaku kalau ini bukanya gini nah oke seperti ini untuk bentuknya ini harganya 129.000 ini terbuat dari aluminium ya guys oh ya kalau untuk nuntuknya pisau eger hati-hati ya nanti kena tangan menutupnya ini juga di gini jelasin ini terus di untuk set-set jadi ini ininya dikasih dulu baru ditutup gini oke oke untuk yang kita masuk ke pisau yang ketiga untuk pisau yang ketiga ini ini seperti seperti ini juga nah ini nah untuk yang pisau agak besar ini harganya 129.000 harganya dan untuk bahannya itu dari stainless steel ya untuk bahannya dari stainless steel ini seperti ini contohnya seperti ini tutupnya juga sama ini di pingin dulu baru begini nah ini ada kurguan lain-lain ya teman-teman ini buat kaca kalau untuk memoncah kaca terus ini buat pemotong tali ini ya ada pisau kecil dibawahnya udah yang ketiga kita masuk pisau yang keempat untuk yang keempat ini bahannya stainless steel juga ya untuk yang ini ini banyak juga stainless steel nah kalau yang model ini banyak sih kegunaannya dan ini juga ada buat pengait di sakunya ya ini seperti ini modelnya untuk bukanya jawa ini untuk bukanya ini kalau untuk tutupnya sama nih hati-hati ini kalau kenak tangan dibandingin nah ini ada beberapa itu ya fungsinya ya ini untuk pemotong kaca juga bisa tali untuk memotong tali ini terus pemotong api nah ini ada pemotong apinya ini ada baterainya di dalamnya nah dibalik dulu baru nanti bisa nyala untuk harganya sendiri ini dibantul dengan harga 169 ribu ini cukup diputar gini aja oke terus kita lanjut yang keempat dan keempat yang kelima ya 12345 yang kelima ya yang kelima seperti ini untuk modelnya seperti ini untuk bahannya ini yang kelima ini harganya aluminium harganya dibanderol dengan harga 129.000 ini juga ada pengaitnya ya ini pisaunya tajam ya untuk info nanti tak praktekin kalau mau ada yang uji coba bang tolong dong di uji cobek untuk pisaunya dan nanti tak praktekin ini ini untuk memotong tali dan ini juga untuk itu ya pemancah kaca juga bisa atau mungkin yang lainnya menumbuk-numbuk apa mungkin kalau pas kita lagi di survival di alam di hutan ini udah 12345 ini masuk yang ke enak oke udah mulai ke besar ya ini ada talinya untuk pisaunya ini terus untuk pisaunya ini juga terbuat dari stainless steel ya teman-teman ini seperti ini mantap untuk harganya ini dibanderol dengan harga 150 ribu saja ini modalnya etnik-etnik ya ini ada tempatnya tempatnya seperti ini Oke sudah kita masuk ke pisau-pisau yang utama oke kita unboxing ya premium quality untuk info ketiga pisau ini banyak dari baja semuanya oh keren guys ada sertifikatnya tempatnya juga keren ini ada gabusnya ini juga ada gabusnya gabusnya tebal juga untuk penampakannya untuk harganya 899 ribu dibanderol ini banyak baja ya dan ini untuk kayunya benar-benar tebal dan berat jadi untuk pegangan itu mantap gitu oke sudah ini untuk yang seris pisau-nya ini kita masuk lagi ke yang lainnya ini masuk ke golok ya untuk yang besar nah ini premium quality juga dan ini juga dari baja untuk info ini dibanderol dengan harga 1 juta 399 ribu bisa suka nih manggilnya cari nah ini seperti ini ya kenampakannya ini untuk kenampakannya ini lebih suangnya berat juga ini mantan ini wah mantan nih mau coba ini kita coba ini yah serem guys nanti kita cobain yang bisa bisa kecil ya untuk memotongnya beda ini besok-besok gede gini kena tangan malah ini kita asing kirim dulu untuk yang besok-besok gedenya ini pisau yang terakhir series golok ini dibanderol dengan harga Rp 1.299.000 tapi ini mantap kesini aja untuk tempatnya aja berat banget dan premium banget ini bentuknya ini ada sertifikatnya ini ada talinya talinya dari kulit terus ini untuk penemakannya ini dari baja juga ya aduh kurat banget sih wah mantap wah ini ini untuk ini dari itu ya busanya busanya tebal banget ini dibanderol dengan harga Rp 1.299.000 yuk kita coba yang pisau-pisau kecil ini coba kita potong potong kertasnya jangan dikira kecil-kecil gini gitu ya tidak tajam ya ini kecil-kecil lebih rapit wah mantap nah untuk unboxing dan review pisau-pisau-pisau sekian jangan lupa untuk subscribe share komen and like ketemu lagi di kesempatan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati